Intro Kesuksesan Fuji kembali menjadi perbincangan publik. Usianya yang masih muda, ia kembali menorehkan pencapaian yang luar biasa. Meski sering mendapat kritik terkait prestasi yang dimiliki, Fuji tampaknya tak ambil pusing. Ia hanya fokus pada pekerjaan hingga bisa meraup penghasilan yang fantastis. Fuji juga tak ragu membagikan satu persatu pencapaiannya di media sosial. Di antaranya dia mampu membeli rumah pribadi seharga miliaran, berlibur ke luar negeri dan yang terbaru, membeli mobil sport mewah dengan harga fantastis. Dalam unggahan tersebut, Fuji terlihat santai mengendarai mobil barunya. Fuji pun memamerkan kemampuan dalam menyetir mobil dan ditaksir seharga 2,6 miliar rupiah. Fuji juga mengajak ke Laskai sang keponakan untuk berpose di mobil baru miliknya. Kebahagiaan Fuji ini tak hanya dirasakan oleh dirinya saja, tetapi juga keluarganya. Menariknya dalam unggahan tersebut, keluarga Fuji kompak memberikan tanggapan. Baik orang tua maupun kedua kakak Fuji, rupanya memberi reaksi yang berbeda. Dewi Zuhriyati dan Haji Faisal kompak mengutarakan kebanggaan terhadap pencapaian anak bungsu mereka. Bahkan ibunda Fuji juga memberikan pesan kepada putrinya usai membeli mobil mewah tersebut. Sementara itu berbeda dari orang tua Fuji yang mengungkap rasa bangganya, kedua kakak Fuji justru memberikan tanggapan berbeda. Frans Faisal dan Fadli Faisal justru memberikan tanggapan milenai mendapati pencapaian adik mereka. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.